Lantaran terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan seluruh bangunan Polres Lampung Selatan setahun silam kinima Polres yang baru, dan diresmikan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Nespurwadi Arianto MSI serta dihadiri anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari dari Partai Nasdem pihak Tahir Foundation selaku pemberi dana pembapuban Mapolres serta turut hadir juga Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dan Forkopimda Tokoh Adat dari Sai Batin. Kapolda Lampung serta disaksikan anggota DPR RI dan pihak Tahir Foundation meresmikan Mapolres yang baru di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Wayurang Kecamatan Kalianda depan SPBU Jati Indah Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dan dihadiri Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dan petinggi Polda lainnya. AKBP Zaki Al-Kajar Nasution mengatakan terjadinya musibah kebakaran setahun yang lalu, untuk sementara pelayanan dipindahkan ke Gorwey Handak agar Polres Lampung Selatan bisa terus memberikan layanan terhadap masyarakat. Ada pun Polres ini dibuat adalah tujuannya untuk lebih mendekatkan diri antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan, ketertiban yang lebih kondusif. Apalagi kita ketahui bahwa Lampung Selatan ini adalah daerah yang dekat dengan Anak Gunung Krakatau, sehingga wujud daripada keamanan, ketertiban masyarakat juga diperlukan, karena daerah ini daerah bencana. Kapolres juga berharap semoga kinerja jajaran dapat menjadi lebih baik lagi setelah diresmikannya. Erjen Paul Dr. Anes Purwadi Arianto MSI menjelaskan tujuan dibangunnya Mapolres Lampung Selatan adalah untuk pelayanan yang lebih baik serta mendekatkan diri antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban lebih kondusif karena mengingat Kabupaten Lampung Selatan yang dekat dengan Anak Krakatau, sehingga rawan bencana. Kapolres juga menambahkan gedung Mapolres yang baru juga dilengkapi dengan Komin Center sangat berguna dalam memberikan dan merespon laporan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga Polres Lampung Selatan dapat terus lebih baik. Dari Lampung Selatan Jutri Kontributor Berita 7 melaporkan